Baik, kembali lagi dalam video Mr. Fenty. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis retail. Nah, bagi kita semua yang pengen punya bisnis retail, kita akan belajar video ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bisnis retail ini kita belajar tentang apa saja sejarahnya. Sejarah bisnis retail itu sejauh ini sampai mana. Yang kedua kita bisa mengerti tentang bisnis retail itu seperti apa definisinya, usul-usurnya seperti apa harus dimiliki, karakteristiknya seperti apa, bahkan paradigma sebuah bisnis retail itu seperti apa. Nah, bahkan nanti kita belajar dasar hukumnya yang mengatur tentang bisnis retail. Kita belajar jenisnya, tujuannya, fungsinya, semuanya kita belajar tentang bisnis retail. Tapi sebelumnya kita harus samakan persepsi terlebih dahulu bahwa bisnis retail itu merupakan peranan pentingnya, punya peran pentingnya bagi perekonomian bangsa. Bagi kalian yang tertarik di dunia entrepreneur, khususnya dalam bisnis retail, kenapa? Karena banyak sekali tenaga kerja yang bisa diserap melalui bisnis retail. Jadi mudah-mudahan ketika kalian menjadi seorang entrepreneur, khususnya nanti kalian memegang bisnis retail, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan sebenarnya nanti ya, dalam melakukan bisnis retail, perannya seperti apa bagi kalian sebagai produsen, bagi konsumen seperti apa sih perannya, serta kelebihannya, kelebihan dan kekurangannya dari bisnis retail itu seperti apa kita hari ini belajar ya. Nah tapi sebelum ini kita belajar dulu sejarahnya. Sejarah tentang bisnis retail, asal mulanya itu bangsa Indonesia, negara Indonesia itu punya gedung bisnis retail pertama kali di Indonesia, melalui perdagangan tradisional yang memperjual belikan beragam komoditas ya. Ya itu dia, ya di Gedung Sarina. Gedung Sarina merupakan gedung pertama kali yang dibangun di pemerintahan Soekarno untuk apa? Melakukan perdagangan tradisional. Ya itulah sikal bakal bisnis retail pertama kali yang ada di Indonesia. Nah kita belajar perkembangan ya, perkembangan bisnis retail itu dari waktu per waktu. Kita mulai dari tahun 60-an. Ya tahun 60-an sudah ada sebenarnya. Perkembangan retail tradisional berupa perdagangan independen, perdagangan sendiri sendiri ya, yang memperjual belikan barang produk dan barangnya. Kemudian masuk tahun 60-an, ya sudah 60 ke atas gitu, sudah masuk era, diperkenalkan dengan era retail modern. Jadi bayangin ya, di tahun 60 itu retail modern sudah ada. Kemudian 70-80, itu sudah masuk tuh era retail modern dengan konsep supermarket, yang kita tahu ya sekarang ya, supermarket itu sama department store. Nah ini dia, contoh matahari department store ini merupakan masuk ke dalam era perkembangan retail tahun 70-80. Ini menarik sekali buat kita semua, kita tetap pelajari ya. Kemudian tahun 90-an gitu ya, kita masuk tahun 90-an, kita sudah mulai kenal namanya era perkembangan convenience store, C-store gitu ya, high class department store, barang-barang branded, high fashion gitu ya, cash and care itu semua, kita sudah mulai masuk ya, sudah kenal. Tahun 2000 sampai 2010, kita sudah masuk ke era namanya hypermarket, mungkin kamu sudah pernah ke hypermarket gitu ya, ke factory outlet, kategori killer dan retailin, nah itu semua sudah masuk di era tahun 2000 sampai 2010. Nah 2010 sampai 2020 nih, tahun 2020 itu sudah masuk namanya era perkembangan hard discounter, hard discounter dan juga katalog service. Nah itu biasanya format hard discounter itu menawarkan produk sejenis dengan harga 10-15 persen gitu ya, lebih murah dibandingkan format retail lainnya. Nah ini menarik nih gitu ya, jadi beberapa produk seperti pakaian, peralatan rumah tangga gitu ya, elektronik itu akan harganya jauh lebih murah, karena apakah tidak ada biaya inventaris, investasi operasional toko, nantinya ke depan mungkin tahun 2000 ke atas juga, 2020 ke atas nanti juga seperti ini, tidak ada toko retail lagi sama sekali, tidak ada lagi biaya-biaya itu lagi. Nah kita masuk, itu contoh salah satu hypermarket masuk retail tahun 2000 sampai 2010. Nah perkenalan dulu, jadi bisnis retail, kata retail itu dari bahasa Perancis ya, retailer ya, retailer itu artinya apa sih, memisah gitu ya, memisah atau memecahkan atau memotong, ya memotong, jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia gitu ya, eceran, jadi berarti eceran berarti apa satu-satunya, sedikit-sedikit satu-satunya, jadi eceran gitu ya, menjual produknya satu-satu gitu. Nah retail itu juga sama gitu ya, baik pada konsumen baik pribadi maupun juga kepada keluarga. Nah ini ya bisnis retail, segala aktivitas, bisnis yang terkaitan penjualan, penjualan produk, dan tetap tentu pembelian layanan kepada konsumen ya, untuk sifatnya yang individu, baik keluarga pribadi maupun juga keluarga. Nah ini contoh S-Hardware ya, S-Hardware bukan salah satu contoh bisnis retail yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk, apa sih unsur-unsur bisnis retail? Nah kita harus tahu dulu unsur-unsur bisnis retail. Nah biasanya bisnis retail itu lebih mengutamakan pengalaman-pengalaman dari customer. Jadi kalau misalkan dari customer datang ke retail kamu, pertama kali menginjak, dia kan masuk dari pintu gitu ya. Dari pengalaman dari pintu, sampai dia ngambil barang, sampai dia bayar, dikasih itu ada pengalaman pelanggan. Saat belanja. Nah tentu kepuasan itulah yang harus kita bangun ya, pupuk kita. Kenapa kepuasan yang dirasakan oleh setiap pelanggan? Itulah yang memberikan dampak besar bagi retail kita, bisnis kita. Mendorong si customer-customer ini bisa datang lagi ke retail kita, bisnis kita untuk belanja lagi. Jadi salah satu komponen itu harus puas dulu customernya. Kalau customernya nggak puas, nah itu dia nggak akan datang lagi. Belar nggak? Jadi harus lebih mengutamakan kepuasan yang dirasakan oleh setiap customer. Oleh karena itu kita harus jaga unsur-unsur penting yang harus diberikan kepada konsumen. Apa saja? Yang pertama, menjalin hubungan baik kepada pelanggan. Kalau suruh benar bilang bahwa kita harus jaga hatinya pelanggan, betul, kita harus berikan pelayanan. Senyum, sapa, salam. Itu pasti ada dalam bisnis retail. Senyum, salam, sapa, santun itu akan menjadi langkah awal kita untuk menciptakan kepuasan pelanggan, konsumen. Contohnya misalkan memberikan bantuan. Ada yang bisa saya bantu, informasi apa saja yang bisa saya bantu tentang produk-produk ini, silakan. Saya mungkin bisa mendengarkan peluh saran, peluhan, saran. Nah itu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua adalah menjalankan operasional retail dengan sempurna. Betul ya. Baik dari sisi karyawan kita, nantinya pramuniaga, orang yang menjaga bisnis retail kita harus memastikan stoknya. Supaya apa? Menjalankan operasi retail kita dengan sempurna. Membantu pelanggan menemukan produk-produk yang mereka inginkan. Produk-produk, oh, Bapak butuh produk apa? Saya akan cari. Nah itu menjalankan operasi retail dengan sempurna. Yang ketiga adalah kunikan brand. Kurnikan brand itu menghadirkan pengalaman yang berbeda. Betul. Jadi setiap toko retail harus punya brand. Brand yang unik. Mudah diingat. Kenapa? Karena customer itu akan datang ke retail karena suatu merek, karena suatu brand. Jadi brandnya kita harus tahu dulu. Brand yang menarik seperti apa, supaya orang bisa datang lagi ke customer. Kemudian peduli terhadap proses. Tadi penting sekali. Contohnya pemberikan petunjuk-petunjuk. Biasanya ada arahan panah. Petunjuk yang jelas ini produknya di mana, namanya di mana. Ini khusus sabun misalkan. Ini khusus makanan. Itu adalah memberikan petunjuk yang jelas bagi pengelompokan-pengelompokan produk. Jadi customer itu tidak susah nyari. Gampang nyari. Memudahkan konsumen untuk bisa berbelanja. Dan langsung ke kasir cepat. Oh, di sini bahan makanan. Misalkan ini bahan pakaian. Kita harus tahu proses-proses itu dengan baik. Yang terakhir adalah menangani masalah dengan baik. Setuju. Jadi pelayanan kadang-kadang tidak sempurna. Masalah-masalah yang terjadi di retail kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa memperhatikan konsumen. Jadi contohnya misalkan apa ya. Pelanggan itu memberi barang. Kebetulan mengalami produknya rusak. Cacat misalkan gitu ya. Atau ada sobekan. Kita robek misalkan gitu ya. Nah itu kita ketika sudah tahu. Kita harus bisa menangani masalah itu dengan baik. Barangnya kalau sudah dibeli. Gimana pelayanannya. Apakah bisa ditukar. Atau bisa dikembalikan dan segala macam. Nah ini kasus tertentu lah. Itu yang membuat kita harus siap bisa menangani masalah dengan baik. Yang kelima ya. Bagian video bagian pertama. Kita akan belajar tentang karakteristik bisnis retail menurut Berman dan juga Evans dalam Sojana ya. 2005. Tentang karakteristik bisnis retail. Yang pertama ada kuantitas yang kecil betul. Small enough quantity. Jadi emang bisnis retail ini ya. Apa namanya. Porsinya kecil gitu jadi jumlah cukup untuk yang dikonsumsi dalam waktu tertentu. Karena kita bikin bisnis retail ya untuk disediakan bagi konsumen-konsumen yang ingin membelinya. Supaya orang gampang dapat mudah dengan barang gitu ya. Supplier dalam bentuk karton gitu kan. Tapi bisa ada display-nya gitu loh ya. Nah ini kuantitas yang kecil. Gak usah yang besar. Nah yang kedua adalah pembelian impulsif. Pembelian impulsif lain tuh ini ya. Misalkan orang tuh datang ke. Kamu pernah gak nih? Kamu pergi ke supermarket gitu ya. Padahal sudah setting. Kamu pengen beli apa? Pengen beli misalnya kecap. Beli minyak. Nah konsumen impulsif ini adalah konsumen tuh sendering memutuskan apa ya. Membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas daftar belanja ini. Ya tadi kan pengen beli kecap nih. Pengen beli minyak. Tapi ternyata pas datang gak. Gak beli kecap beli minyak. Nambah gitu ya. Mau beli apa lagi. Misalkan beli sabun, telur gitu kan. Nah itu sebenarnya impulsif. Impulsif baik. Ya impulsif baik. Jadi awalnya pengen beli minyak dan mendadak. Ditambah pengen beli coklat. Ditambah pengen beli sabun gitu ya. Nah itu terlihat di meja. Gara-gara di meja kasir tuh. Yaitu seringkanya tergoda ya. Itu sebenarnya impulsif. Ya impulsif baik. Yang ketiga adalah kondisi tokoh. Betul. Karakter bisnis cerita adalah melihat kondisi tokoh ya. Kondisi tokohnya harus bersih gitu ya. Karena sudah mempengaruhi orang puas berbelanja lagi. Efektivitas dari jam tutup toko. Jam buka toko. Misalnya jam 8. Kamu belum buka nih. Tokohnya buka jam 10. Nah padahal konsumen tuh mau belinya belanja dari jam 8. Karena sekolah dia ke kantor dia akan beli belanja barang-barang. Itu juga sama mempengaruhi kondisi tokoh ya kan. Harganya layout tokohnya. Bagaimana caranya dia mencari barangnya. Lorong-lorong tokohnya itu mudah nggak gitu ya. Bersih nggak. Kadang-kadang kebersihan itu juga membuat customer bisa datang lagi ya. Kalau kan kotor, besarkan becek gitu kan. Sama aja kemenangan kondisi sepasar gitu ya. Padahal itu bisnis retail gitu kan. Nah ini membuat akhirnya dia lari. Kenapa nggak mau datang lagi ke tokoh kita. Ini video yang pertama tentang karakter bisnis retail. Nanti kita masuk dalam video yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Salam dan terpendah buat kita semuanya.